Yang pemirsa Fitrini Mansur, salah satu dosen curusan akuntansi FEB Unja, dinyatakan lulus ujian promosi Dokter Ekonomi dengan nilai A yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada 8 Desember pagi. Program studi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian terbuka sidang promosi Dokter atas nama Fitrini Mansur pada Rabu 8 Desember 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Fitrini Mansur, salah satu dosen curusan akuntansi FEB Unja yang juga ketua program studi S1 Akuntansi itu, dinyatakan lulus mendapatkan gelar Dokter Ekonomi Konsentrasi Ilmu Akuntansi dengan nilai A yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi telah Naipura, Kota Jambi. Bertindak selaku pimpinan sidang dan juga Dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI, Sekretaris Dr. Haji Zamzami SEMSI, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Uin Suska Riau, Prof. Dr. Leninovianti MS SEMSI, Promotor Prof. Haji Afrizal SEMSI AKCA, CEO Promotor Dr. Ahmad Hizazi SEMKOM SIA, CEO Promotor Dr. Sri Rahayu SEMSAA KCA, Penguji 1 Dr. Haji Muhzarutfa SEMSI, dan penguji 2 Dr. Enggar Diapus Pita Arum SEMSI AKCA. Dalam disertasi Fitrini Mansur yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia, serta implikasinya pada Islamic Social Responsibility. Fitrini lebih lanjut mengungkapkan alasan ia mengambil judul penelitian ini adalah stigma perbankan di masyarakat yang masih menganggap perbankan syariah mekanismenya sama seperti perbankan konvensional. Padahal dalam penerapannya sangat berbeda, karena pada perbankan konvensional menggunakan bunga, sedangkan perbankan syariah tidak menggunakan bunga namun menerapkan bagi hasil. Untuk itu dengan penelitian ini dijelaskan Fitri, agar masyarakat tahu bahwa perbedaan antara konvensional dan syariah itu sangat jauh, baik dalam produk dan jasanya, terutama dalam pembagian hasil. Bahkan dalam pembiayaan pendapatan bagi hasil dan produk lain. Dirinya berharap dari disertasi itu semoga bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat pun lebih tertarik menggunakan perbankan syariah. Dengan pelitian ini, agar masyarakat tahu bahwa perbedaan yang antara konvensional dan syariah itu sangat jauh dalam produk dan jasanya, terutama dalam pembagian, bagi hasil dalam pembiayaan, terus pendapatan dari pendapatan bagi hasil dan produk lainnya. Sementara Ketua Penguji Dr. Haji Junaidi SEMSI mengatakan, Fitri Nimansur merupakan dosen jurusan akuntansi UNJA, dengan ini akan menambah rasio dosen jurusan akuntansi yang bergelar doktor. Penelitian Fitri Nimansur pun sangat menarik bila dimanfaatkan dan dapat menjadi dasar kebijakan dalam rangka peningkatan pangsa pasar penelitian yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Penelitiannya juga menarik karena memang hasil penelitian ini kalau dimanfaatkan, itu bisa menjadi salah satu dasar kebijakan dalam rangka meningkatkan pangsa pasarnya pangsanya. Dan beliau secara umum tadi mampu mempertahankan dengan baik temuan-temuan di serta sini. Terutama terkait dengan tambahan dua indikator sebagai indikator dari variabel yang mempengaruhi bangsa Ria. Dan kalau ini diteruskan, ini akan jadi modelnya, model yang bisa diakunya sebagai model dia sendiri. Terima kasih telah menonton!